Halo semuanya kembali lagi bersama gue dan kali ini di Slime isekai ada updatean terbaru ya di jamnya updateannya itu Troop Troop Recruit Nation of Master Diabolic Secretary ya Nah disini eventnya kali ini ada satu battle karakter baru dan satu protection karakter baru ya untuk battle karakter karakternya dia ada diablo atributnya dark ya dia mainnya fish dan protectionnya ada shion ya Nah disini dia ultinya kalau nggak salah lebih bagus daripada si Zue gue ya di Zue dia cuma 425 425 persen sedangkan dia 450 ya untuk battle skillnya dia bisa naikin attack 20% yaitu 1.5 dari attacknya dan ngurangin target dark resistance by 10% yaitu bagus banget nah di combo sama shion shion ini dia bisa naikin dark attack sebanyak 16% ya jadi ini GG banget nah untuk diablo kalau di equipin pakai spesialisasi dari senjatanya bisa nambah 20% lagi ya jadi hitung-hitung skill sama senjatanya bisa naik 40% ya ini luar biasa sekali menurut gue dan di combo sama shion kalian bisa dapet sekitar 56% ya ini luar biasa banget ya kombonya ya shion sama diablo dan untuk drop rate nya kita lihat ya drop rate diablo dia 0,7% dan drop rate bintang 5 nya dia 4% ya 3% battle karakter dan 1% protection nah disini kita bisa lihat drop rate juga sama 0,7% juga oke tapi untuk bintang 5 lainnya 0,164 ya dan disini kita bisa bandingin sorry salah penget disini kita bisa bandingin ya sama banner yang biasa banner yang biasa dia drop rate nya lebih bagus ya banner yang biasa dia 0,2% nah yang dimana kalian bisa nari duplikat disini ya ini gua gacha dulu ini gua skip aja oke dapet bintang 3 nah kalian bisa nge combo protection karakter si shion ini sama atribut api ya kayak si zue atau enggak benimaru nah disini selain ada si diablo sama shion dia ada karakter baru ya benimaru tapi yang tipe dark ya nah itu dia ada di sebelah quest terus di bagian event ya nah di bagian sini nah ini eventnya ada tiga ada nation of monster interview with the demon butler dan conquest ya untuk interview with the demon butler itu kalian cuma ada satu battle dan butuh power 50 ribu aja dan ini dikit banget gampang ya kalau kalian nyesel ini part satunya kalian dapet 100 magic kristal lumayan banget ya dapet 100 dan untuk conquest ini kalian bisa dapetin greenstone ya sama equipment tergantung dari atributnya ya ini ada dark space earth holy dan semuanya ada ya disini kalian tinggal ngerjain aja gue baru pertama ya karena power gue cuma 163 ribu gua masih belum ada ya batunya ya untuk nge ability release mungkin kalau bisa ability release gua power bisa diatas 200 ribuan lebih ya nah selanjutnya diselanjutnya ada nation of monster diabolic secretary disini kalian kerjain aja gue udah sampai expert ya mengertinya expert abis ini kalian bisa lihat ya ada milestone rewardnya disini bisa sampai 300 ribu kalau kalian kerjain terus sampai 300 ribu ini apa ya batunya ya namanya lightstone ya Nah kalau kalian lesson sampai 300 ribu ini kalian bisa dapet semuanya ya gue sampai normal aja cuma dapet sekitar lima ribuan ini kalian di tengah jalan bisa kalian jajainin ya jadi kalau kalian udah ngumpulin sekitar 50 ribu kalian mau jajainin itu juga bisa tetep ke save ya milestone nya gak bakal berkurang Nah kalian bisa nungkerin lightstone nya itu yang ada disini ya bisa tukerin sama Awakening item buat Benimaru yang baru terus ini ada buat naikin bone greenstone Magistone terus ini Magirock sama Magiblock ya ini Magiblock dan lain-lainnya isinya dan ini ada bangunan juga buat butler house gue belum tahu ya ragu belum bikin nah disini selain ada tiga event itu ini request sekalian nah kita bisa lihat ya di bagian companion Benimaru yang baru ya Benimaru yang baru itu dia skillnya lumayan ya bisa ngurangin target defense by 10% dan naikin critical ratenya by 15% ini GG banget ya dan satu lagi skillnya stun evasion rate by 90% ya jadi kita bisa ngindarin stun sebanyak 90% ya maksudnya dari 100% ada 10% kemungkinan kita bakal kena stun ya ini GG banget ya dark tactics dan untuk secret skillnya atau skill ultimate nya itu dia 395% itu lumayan banget untuk karakter bintang 4 ya sama ya sih sama sih kayak yang lain tapi ini oke banget ya karena cara baru kita bisa lihat kita bisa lihat di shop dan ada event bazar ya bentar kalau nggak di shop kayaknya di force ya oke dia ada di force ya di force ini dia ada equipment baru ntar gue udah crafting sih ya Hai ntar guys Oh ini ada crimson ogre warrior sport dan kalian coba bisa dapetin ornya itu dari event ya mau nggak mau kalian harus auto battle ya kalau kalian mager ini tuh ngumpulin ya gunain aja ini ya healing potion kalian terus kalian auto battle aja nah jadi dia ada senjata ada armornya juga ya armornya kayaknya udah gue equipment sih armornya ini ya armornya ini ya jadi dia nambahin defense nya 20% lagi ke Benimaru untuk pedangnya kayaknya juga sama sih ya dia naikin 20% juga kalau yang pake Benimaru dia crimson ogre warrior ya jadi ini tipenya yang dark ya bukan yang api atau yang lain tapi dia Benimaru yang baru ya dia tipenya yang dark guys nih ya crimson ogre warrior jadi kayak gitu ya luar biasa sekali ya nambah 20% senjata expertize nambah 20 jadi tungguan nambah 40% ya tapi kalau nggak bisa di awaken juga sayang ya guys bintang 4 nah disini kita juga bisa kayak apa yang spam aja ya questnya coba kita spam di event kita cari yang gampang ya kan gue nge-spam normal yang komplit nah disini kita bisa pake ini ya kita bisa pake stamina recovery kita oh jadi dia nggak bisa ya guys sorry event nggak bisa di spam ya jadi jeleknya gitu ya event nggak bisa di spam ternyata guys sorry gue juga baru nyadar ya udah kalau gitu kita bisa nge-spam chapter sorry kita bisa nge-spam quest chapter 10 kali ya oke kita spam aja disini kita buang-buang energinya kita spam aja disini karena dropannya bagus ya guys chapter 10 oke jadi kalian kalau melihat ada update-an di sebelah sini ya nah disini juga ada oktagram bazar ini milim terbaru ya ini OP banget ya milim tipe space jadi ada empat ya ada empat karakter baru milim tipe space terus sion diablo sama benimaru tipe dark ya jadi tiga tipe dark sama satu tipe space ya ini yang baru ya tipe space dia 470% dan naikin pierce rate 80% dan pierce power b15% increase all allies critical rate nah ini bisa kalian dapetin di bagian shop dan ada oktagram bazar ya nah ini kalian ngerjain event quest aja kayaknya event questnya yang kayaknya yang conquest ya guys soalnya gua nge-spam yang nation of monster masih dumb drop sih ya kalau nggak kalian bisa gonta ganti ya tapi kayaknya dari conquest ya oke jadi sebelum penutupan gua bakal gacha sekali ya di bagian release request soalnya untuk bintang 5 lebih bagus disini ya karena untuk disini sayang ya pt-nya gua baru 20 sedangkan disini gua pt-nya 80 ya itu 80 kali gacha nah kita tes aja disini oke semoga dapet ya bintang 5 kalau nggak dapet kayaknya gua skip aja oke kayaknya nggak dapet sih guys ini kalau nggak ada ungu-ungu harusnya nggak dapet ya oke kita dapet ya ini bintang 6 eh bintang 6 bintang 5 ini nice banget penutupan hoki banget ya kita ya hehehe hehehe semoga dapet dupe Shizu atau yang lain ya oke kita dapet hakuru oke ini kayaknya banyak bintang 5 sih guys oke sejauh ini gua gacha nggak pernah dapetin bintang 5 2 ya rata-rata cuman sekali doang oke ini ya kita dapet bintang 5 kayaknya benimaru sih ya oh enggak hazuro ya oh hakuru ya oke ini banyak banget kita bintang 5 nya kita nggak terlalu butuh oke kita dapet hakuru ya oke kita udah 90 pt kita kita ke bagian kompanien aja kita bisa naikin levelnya aja langsung ke 80 ya terus ya jujurnya kita nggak terlalu pakai hakuru ya karena di angin juga sedangkan kita angin udah ada 3 ya udah ada milim terus yang cewek Shuna sama ini ya tapi kita lihat aja dulu ntar guys ke-8000 kita built-in release bisa nggak ya bintang release oke kita yesin harusnya 10000 ya 10000an ke-11000 coba kita build-in release lagi yang ini Oke gak bisa ya guys kita belum ada Meiji Rock nya yang stamina Oke coba kita optimize ya Kayak kita Kita cak-acak formasinya bisa gak ya Oh gak bisa kita lagi paralel ya Gak bisa kita ganggu formasinya Oke sampai disini dulu Buat kalian yang mau nanya-nanya Tentang slime isekai Boleh tanya di kolom komentar Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih